Halo guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini, Fatorel Chan bakal bahas cara untuk menyelesaikan web event Idul Adha nih guys Ini sebenernya udah ada kalendernya Kalian bisa baca sendiri ya guys nanti Nah di kalender ini ada web event nih guys dimulai dari tanggal 14 sampai tanggal 25 nih karena sekarang baru tanggal 12 makanya web eventnya itu belum kebuka ya guys dan kita belum bisa menyelesaikan misinya nih kita bahas dulu misi yang udah bisa kita selesaikan sekarang kita langsung pindah aja ke exchange Idul Adha ini guys oke disini kita bisa dapetin satu set bundle letal fin stud ini ini bagian celananya dan ini bagian bajunya nih nah selain itu kita juga bisa dapetin emote pad terbaru dan karena saya belum punya jadi saya ngambil yang celananya dulu nih guys dan untuk satu set bundlenya ini tidak tertutup armor ya guys jadi ini lumayan bagus lah ya walaupun ya cuma kayak gini doang sih kalau kita lihat celananya ini bagus sih ya anggap aja ini mirip kayak kayak celana angel ya guys siapa tau kan celana ini bisa langkah kayak celana angel guys lagian juga celananya kan dibagikan secara gratis jadi yaudahlah ya kita ambil aja untuk tambah-tambah koleksi kita nih guys nah disini untuk dapetin celananya kita cukup kumpulin 25 token aja token ini bisa kita dapetin after match drop main di classic atau main di class code terserah kalian dan kalian juga bisa dapetin di hadiah login ini nih guys mulai tanggal 12 sampai terakhir tanggal 26 nih guys nah selain itu kita bisa dapetin emote show off dari pad terbaru dan ini kita membutuhkan 20 token untuk dapetin emotenya nah terus untuk dapetin emote soul shacking ini kita butuh 2 token nih guys jadi token light turn ini sama token moon ini nih guys moon tokennya ini bisa kalian dapetin di menu hari kurban ini nih nah disini kalian bisa dapetin 3 dan cara dapetinnya itu cukup top 10 1 sampai 5 kali aja nih guys kalian bisa dapetin 3 token ini nah 3 token ini bisa kita gunakan untuk mengambil hadiah emote soul shacking ini dan disini kan masih kurang 1 nih ya guys untuk dapetin bajunya ini dan ternyata token moon token yang 1 itu ada di hadiah harian ini atau hadiah login ini nih guys nah ini dia tokennya pas di tanggal 20 jadi pas banget sama hari raya idul adha guys kalian bisa dapetin tokennya dan kalian bisa gunakan untuk menukarkan dengan baju ini nih guys terus disini ada menu berkurban bersama ini main sama temen ya guys 3 sampai 12 kali dan kalian bisa dapetin loot box dan juga ada loot box nih guys loot boxnya unik sih walaupun gak ada efeknya tapi ini keren aja guys nah jadi udah jelas ya guys untuk yang ini mungkin yang jadi pertanyaan cuma di moon tokennya ini ya guys karena di menu hari kurban ini cuma ada 3 token dan disini kita butuh 4 token dan ternyata moon tokennya itu ada di hadiah harian ini nih guys jadi kalian gak usah khawatir gak bakal dapetin tokennya karena udah pasti di tanggal 20 ini guys tapi kalian jangan lupa buat login di tanggal 20 itu kalau sampai lupa kayaknya kalian gak bisa dapetin tokennya deh terus kalau kita lihat disini ada web event ada hadiah lagi yang bisa kita dapetin dan kita bahasnya besok aja pas web eventnya udah dimulai ya guys di tanggal 14 misi di exchange idul adha ini guys gampang sih untuk dapetin tokennya cukup main di klasik atau kleskot aja guys dan kalian bisa dapetin bundle ini nih ya walaupun tampilannya biasa aja tapi lumayan lah ya karena ini gak tertutup armor dan ya gak jelek-jelek amat juga guys lumayan buat koleksi oke guys jadi gitu aja caranya gampang banget buat temen-temen yang udah tau bantu like video ini aja dan buat temen-temen yang gak tau buruan selesain guys oh iya tadi oh iya disini karena saya udah punya 30 token jadi saya bisa ngambil celananya ini guys langsung aja kita tukarkan nah ini dia kita tes langsung kita pake ya oke kita keluar dari eventnya dan ini dia nih celananya kita tes custom pake celana pake baju yang lain ya oke guys pake baju ini aja ya kayaknya agak nyambung sama celananya ya kan nyambung kan ya warna-warnanya itu nyambung nah jadi kira-kira nanti bandelnya itu kayak gini nih guys bentuknya bajunya ini sama kayak gini cuma desainnya aja yang beda guys lumayan lah ya karena ini juga gratisan jadi langsung aja kalian selesain misinya gampang banget dan kita tunggu di tanggal 14 besok ada web event yang bisa kita selesaikan dan kayaknya kita bisa dapetin granat matroiska ini guys ini unik juga sih granatnya sama kayak lootboxnya tadi ya guys oh iya disini juga ada hadiah ini nih guys ada hadiah kokosnik ini kalau saya cari di google ternyata ini topi rusia ya guys coba kalian cari aja kokosnik di google pasti langsung muncul kenapa gak dibuat topi padang atau lampung atau gimana ya guys kenapa harus dari rusia nih semoga selanjutnya gak rena buat topi padang ya guys iya biar Indonesia banget kan ya guys jadi gitu aja guys video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton